Dewa pertanian lain, Dewa matahari, Dewa bulan lain-lain, Dewa bintang-bintang lain-lain, Dewa untuk angin bawah dan petir lain nama Dewanya, termasuk Dewa kecantikan, Dewa kegantengan, Dewa keuntungan. Banyak kali tawang, jadi lain-lain Dewa, lain visi dan misinya, tetapi Tuhan yang orang Israel, pencipta langit dan bumi, yang waktu itu manusia tidak kenal siapa namanya. Ya, sudah disinggung oleh evangelis, ya tadi, ya tidak disinggung namanya kenal, sudah dikatakan dalam larangan tenkomen, sepuluh hukum Taurat, yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan musim bahanah. Yang pertama, yaitulah, jangan engkau membuat patung, pahatan, atau apapun, yang ada di bawah langit, di dalam bumi, di perut bumi, di dalam laut, yang olehnya engkau tunduk dan menyembah kepada dia. Itu yang pertama, saya ulagi yang kedua, yaitu jangan membuat patung, ataupun apapun, ya, yang menyerupai aku, sehingga engkau tunduk dan menyembah untuk dia. Ya, sudah, saya lanjutkan. Dia, makanya dia Allah yang, apa tadi yang saya katakan? Cemburu. Itu, itu dalam bahasa Ibrani dikatakan Elkana. Elkana, ya, Elohim Kana, ingat itu. Dan yang selanjutnya, Yosua 3 ayat 10. Sini tadi, belum. Oke, Yosua 3 ayat 10. Yosua, Yosua, Yosua. Oke lah, buka siap-siap, siapa tadi yang enggak dapat. Yosua 3 ayat 10. Bantu saya, 3 ayat 10. Lagi, kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui, bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Hed, orang Hewi, orang Feris, orang Girkasi, orang Amori, dan orang Yebus, itu dari depan kamu. Sudah jelas, ada di situ Elohim yang hidup. Saya sudah singgung tadi, ya. Elohim, orang Israel, adalah Elohim atau Tuhan yang hidup. Bukan patung, bukan dewa, bukan ini. Dia hidup. Dia bisa berbicara, dan dia bisa mendengar. Dan terakhir, dia menunjukkan wajahnya kepada Musa, tapi Musa tidak sampai bisa melihat oleh karena kemahakuasaannya, hanya melihat berupa api dan sebagainya. Enggak sanggup tubuh kita ini melihat. Hanya dilihat berupa api dan sebagainya. Jadi di sini dikatakan, dia adalah Tuhan yang hidup, maha hidup. Elkai. Tuhan yang maha hidup, Yusua 3 ayat 10, ya. Dia tidak pernah mati, dia tidak pernah bermula, dan tidak pernah berakhir, ya. Termasuk juga Yusua Hamasya, Jesus Christ, dia tidak berawal dan tidak berakhir. Sekalipun, dia lahir sebagai manusia. 2021 tahun yang lalu. Tetapi dia sudah ada itu. Itu sudah disinggung Bapak Evangelist tadi. Dia itu pencipta langit dan bumi di dalam tubuh manusia yang dia datang. Makanya ada istilah Trinitas. Bukan Tuhan kita tiga, Tuhan kita tetap satu, Elkat, ya. Elkat, ya. Tuhan kita adalah satu, nanti saya katakan itu dalam Matius 2 ayat 10. Silahkan. Dia adalah Tuhan yang Elkat, adalah Tuhan yang Esa. Silahkan. Ketika mereka melihat bintang itu, bersuka citalah mereka. Terus, mulai sekali lagi. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Apa saya salah ambil? Matius 2 ayat 10. Matius 2? Iya, Matius 2 ayat 10. Oh gitu. Nanti saya cari dulu ya di mana saya tulis itu. Oke, lanjutlah dulu di Matius 42 ayat 10. Nanti saya jumpai. Matius 42 ayat 10. Oh, saya juga salah ingat. Nanti saya jumpai lagi. Coba Yesaya 12 ayat 2. 2 Korintis 3 ayat 6. Ya, sudah dibaca dalam Yosua 3 ayat 10. Yesaya 12 ayat 2. Nanti saya PR-nya 2. Oke. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku. Dan mas kumpul. Dia telah menjadi keselamatanku. Ini artinya dia maha keselamatan. Tuhan kita maha penyelamat. Dia Tuhan maha penyelamat. Itu istilah-istilah orang Ibrani. Yang disebut disitu adalah Yesati. El Yesati. Elohim Yesati. Elohim yang maha penyelamat. Jadi sama seperti banyak Dewa-Dewa dulu. Pelanam Dewa-Dewa. Ada yang memberikan makan. Ada yang memberikan kecantikan. Ada yang memberikan kekuatan. Lain-lain Dewanya itu. Tetapi dari seluruh Dewa-Dewa yang ribuan itu dimiliki oleh Dewa-Dewa kita yang selalu. Tangan buddha. Kekuatan semua Dewa-Dewa katakan itu ribuan dimiliki oleh Tuhan kita. Yang disebut Dewa Matahari. Untuk pertanian, perikanan, untuk kecantikan di sebelah. Dia dimiliki segala-galanya. Jadi tidak repot saudaraku untuk memberikan sesajen setiap hari. Lain Dewa. Lain sesajennya. Dewa ini Anda kasih ini. Dewa ini Anda kasih ini. Dewa ini. Habislah uangmu kawan. Sedangkan Tuhanmu Tuhan yang mati. Tidak mendengarmu. Tuhanmu batu. Patung. Anda mau pilih mana? Tuhan maha mendengar. Maha penyelamat. Tuhan maha melihat. Saya belakang saya tahu. Pelur cacingnya ada dari perukmu. Tahu dia jumlahnya. Kapan dia menetas dia tahu. Dewa dia tahu itu. Patung dia tahu enggak itu. Batu dia tahu enggak itu. Amin. Telur yang ada dalam perukmu. Dia tahu jenilah. Dan tak akan menetas. Karena dia yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang ini. Manusia sama-sama mengatakan. Dunia ini sebesar laptop. Dunia ini sebesar HP. Kenapa? Saya khutbah saya yang terakhir kalau tidak salah dulu. Kira-kira tiga kali atau sebelumnya saya pernah ingat. Apa yang kita cari. Ada di sini. Ada di sini. Ingat enggak? Yang saya kata. Hanya yang tidak ada di sini apa? Ingat enggak? Apa itu? Kapan dia datang. Kapan dia datang. Selam dunia mengatakan. Dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tidak ada namang laptopmu dan HPmu. Kapan dia datang. Dan satu lagi. Apa? Kapan kita mati. Kapan kau mati? Tidak bisa kau cari di sini kapan kau mati kawan. Tidak ada. Tapi kalau kau cari di sini kapan Bukarno, Bukharta, mati ada di sini. Ya kalau istrimu mati, enggak masuk ke YouTube. Masukkanlah ke YouTube. Biar dunia tahu. Masukkan ke YouTube. Dunia tahu istrimu kapan mati. Kau kapan putus pacarmu, taruh ke YouTube. Dunia tahu. Jadi dunia itu ada di sini. Kapan kau mulai mengocok, masukkan ke sini. Tahu dunia. Udah, amin. Dari dunia ini sekarang hanya sebatas di sini. Sebesar gentok mudah. Tapi saya ulangi. Yang tidak ada di sini. Tidak ada tertulis. Kecuali kalau pembohong mengisi di sini. Berbohong dia. Biar percaya orang. Ya kan? Kapan dia larang. Tidak ada di sini. Sudah? Saya sudah banyak memberikan. Dua tugas saya ya. Saya ingat hari kamis lah ya. Saya terbatas pengetahuan saya dan pengetahuan saya. Ya. Saya sudah sebut. Bagaimana dia maha-maha-maha-maha-maha-maha-maha-maha-maha-maha. Sama seperti orang percaya dulu. Ya. Dewa-dewa. Orang Cunari. Orang Misir. Dan sekitarnya. Dan bahkan seluruh dunia. Ya. Lain dewa. Lain kemampuannya. Lain Tuhannya. Lain batunya. Lain kemampuannya. Tetapi Tuhan kita semua mampu. Itu namanya. El Sadai. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Apapun dia tahu. Ya. Sekarang mau ikut siapa. Ya. Kalau Pak Evangelist tadi mengatakan yang baik. Hanya datang dari Tuhan. Sebetulnya. Bisa juga katakan yang baik. Datang dari si bolis. Iblis juga memberikan yang baik. Masih koma itu. Cuma apa yang baik dari Iblis. Beda dengan yang baik daripada Tuhan. Jangan lupa ya. Tidak salah dikatakan demikian. Tapi saya sempurnakan. Anda percaya. Iblis bisa memberikan kecantikan. Saya sudah layani. Susuk. Cantik kali dia. Itu dari. Kertapaan-kertapaan. Dikasilah. Susuk sama wanita. Yang sudah jelek. Menjadi cantik. Orang akan. Laki-laki akan. Mertugarang. Apa bahasa India. Mertugarang. Mertugarang kayak gini. Merangka. Merangka. Merangka sama wanita itu kawan. Merangka. Gara-gara apa? Gara-gara susuk. Jadi tumbal dari Tuhan. Tapi sebatas apa? Sebatas itulah. Sebatas. Dan. Dia mempunyai tumbal. Ada tumbalnya kawan. Tuhan tidak meminta tumbal sama kita. Tuhan tidak meminta harta kita. Mas Perak tidak diminta. Apa yang diminta dari saudara. Tentangnya ia akan memberkati saudara. Jawab dulu. Siapa? Hah? Hah? Kurang tepat. Saya katakan tidak salah. Apa yang diminta daripada kita? Memang percaya. Tapi apa? Hatimu. Termasuk hatimu. Serahkan tubuh jiwa dan rohmu kepadanya. Tidak santuk dengan kekayaanku. Membalas kebaikannya. Mas dan Perak. Saya sudah pernah mengatakan pertama Korintus 13. 13 ayat. Sekalipun engkau memberikan tubuhmu di bakat. Semua hatamu. Tidak ada paedahnya bagimu. Kalau engkau tidak mempunyai kelas. Sekalipun engkau bisa berkata-kata dari seluruh bahasa manusia dan bahasa malaikat. Engkau hanya seperti guung yang berkumandam dan canang yang berinci. Sekalipun engkau mempunyai karunia bernulubuan. Semua rahasia-rahasia engkau ketahui. Dan semua pengetahuan dunia engkau ketahui. Bahkan engkau memiliki iman yang teguh. Bisa memindahkan guung sebanyak ke tanah. Jawa sana. Tetapi jika engkau tidak mempunyai kasih. Saudara tidak berguna diri. Jadi saya belum apa-apa. Saya bisa mengatakan Bible ini sekitar 300. 300 sayang. Ya saudara mungkin kok sampai ke sini. Saya bukan berbangga saya. Enggak. Belum apa-apa itu. Udah 400. Hampir. Ya saya pun hampir 600. Hampir. Oh dia hampir 300. Puji Tuhan ya. Kita kejaran kita. Jadi enggak ada kehebatan di mata Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kasih. Orde raba. Makanya saudara-saudara. Pahamilah Bible ini. Apalagi sudah disinggung tadi. Umatku binasa. Tidak oleh karena kurang pengetahuan tentang aku. Tidak ada Tuhan. Engkau tidak kenal siapa Tuhan. Jangan cukup hanya beragama. Tapi engkau tidak tahu siapa Tuhanmu. Apa dalam Bible ini harus baca. Kelajari. Ya. Jangan hanya beragama. Agama tidak menyelamatkanmu. Gerejahmu tidak menyelamatkanmu. Tetapi bagaimana hubunganmu kepada dia secara pribadi. Itulah yang menyelamatkanmu. Bukan melalui istri. Suami. Anak-anak. Orang tua. Tidak. Bukan karena dua-dua. Bukan karena hutbah, hutbah, pendeta, evangelis, misionaris. Tidak. Makanya saya bilang. Kalaupun banyak perbedaan-perbedaan cara penyampaian firman Tuhan. Ada perbedaan diantara kami di sini. Yang paling benar adalah saudara sendiri. Ya. Tapi tidak usah engkau menghujan perbedaan-perbedaan yang disampaikan oleh beberapa. Hamba-hamba Tuhan termasuk gereja-gereja. Kita buka-bukaan saja. Ya. Makanya saya sering mengatakan. Gereja jangan menkupuskan. Gereja jangan membuat motivasi. Kami. Gereja kami harus begini. Tata ibadah harus begini. Agak lain dengan saudara. Ya. Saya ingatkan bagaimana Yesus Kristus. Yesus. Yesus Masyiasu belum tertangkap. Di taman Getsemane. Kalau tidak salah saya belum lama mengatakan. Biarlah Bapak mereka menjadi saudara. Ya. Baca di situ waktu dia berdua di taman Getsemane. Biarlah Bapak mereka menjadi satu. Dia sudah tahu akan perbedaan-perbedaan itu. Ya. Jangan lagi kita. Ya. Kerajaan surga bukan dari makanan dan minuman lagi dipersualkan. Dan soal nama. Sampai sekarang ini. Dari zaman Apolos. Makanan dan minum selalu diperdebatkan. Ya. Makanya kembali ke laptop masing-masing. Imanmu. Tapi yang percaya adalah. Di luar dari. Di luar daripada Bible itu. Tidak usah lah. Anda percaya lah. Cukup hanya ini. Ya. Bible itu masuk-masing. Ya. Semuanya di situ sudah dijanjikan masalah keseramatan. Bukan mudah-mudahan. Anda yakin di situ. Anda dengan sekirap hati. Aku yakin. Akan kesemayin. Aku yakin. Di sebelah kanannya. Seperti domba-domba. Bukan di sebelah kirinya. Seperti kambing-kambing. Yang sudah dikatakan. Ya. Dalam mati selu-pemulimai itu jelas. Enak sekali ini ingat. Ya. Jadilah domba-domba Tuhan. Yang dikatakannya. Seperti. Kembala memisahkan domba dan kambing. Domba di sebelah kananku. Dan kambing-kambing sebelah kiri itu. Maka daripada itu. Bukan masalah domba dan kambing. Tapi itu istilah. Bagaimana memang dia dipisahkan orang yang ke sorga. Dan orang yang ke neraka. Jadi enggak ada salah domba dan kambing ya. Jangan jadi kita persoalkan. Sehingga domba anda cium. Kambing tidak anda cium. Kambing anda makan. Domba enggak anda makan. Jangan lagi. Tidak masalah kambing dan domba. Ya. Jangan dong. Jangan bisa latihkan. Tapi itulah ibarat. Ya. Dia katakan. Ibarat gembala memisahkan ternaknya. Domba di sebelah kanan. Kambing-kambing sebelah kiri. Karena pernah ada bertanya. Kalau begitu. Yang mulia domba-domba. Yang pertama ikhtawan. Ya. Ke turunan domba malah katanya. Setuju kalau dia bilang ke turunan domba. Sedangkan yang ke neraka. Eh. Kau ke turunan kambing katanya. Jangan. Itulah salah mengertikan. Firman Tuhan. Jangan loh. Nah. Jika saudara rindu. Saya. Mendapat panggilan. Hari minggu depan. Jika anda mau dibaptis. Silahkan. Sebelumnya. Sebelumnya. Setelah itu nanti. Kita mengadakan perjalanan kurus. Ya. Ini bukan sekte. Saya ingatkan. Saya sangkal sekte saya. Saya sangkal gereja saya. Saya hanya. Memangkuan. Kenapa perjamuan kurusnya seperti itu. Bukan ajaran gereja yang saya sampaikan. Oh di gereja kami begini Pak Pendeta. Itu gereja. Udah bolak-balik. Saya bilang gereja tidak meranak kami. Amen. Kecuali kalau menyimpang dari sini. Termasuk salpaktisan. Oh di gereja kami harus dicemplungkan. Ya itu gereja. Di gereja kami cukup. Maka hanya sekarang ini apa. Selalu orang bertiga-bertiga sementara dia mau datang. Carilah kebersamaan. Jangan selalu cari perbedaan-perbedaan. Semuanya itu hanya untuk bagaimana. Anda percaya atau tidak. Kalau saya tidak salah ingat. Pernah saya singgung bagaimana. Yesus Kristus waktu mencilihkan mata orang buta. Saya lupa-lupa yang sakit. Dia berludah ke pasir. Ke tanah. Dicolek-coleknya begini. Dikasih ke mata orang buta. Tapi dia dengan berdoa. Terbuka matamu terbuka. Terbuka matamu terbuka. Jadi bukan ludah dan pasir itu membuka matanya itu. Jadi saudara nanti mungkin jadi seorang pendeta. Oh gereja kita pakai ini. Kena covid lah kau nanti. Kena covid pendeta itu. Sudah kena covid dia kena covid lah kau. Dimasukkan virus ke matamu. Jadi itulah saya katakan firman Tuhan. Semuanya kan lakukan menurut hatimu ranimu kawan. Jangan bicara lagi soal makanan dan minuman. Kita banyak perbedaan loh. Kayak jamban itu kawan. Basah bataknya itu apa itu. Kayak budi-budi kawan. Kayak belakang. Sudahlah. Jangan lagi pula. Dia sudah mau datang. Jadi besok kita bikin perjamuan kurus. Artinya apa perjamuan kurus. Menurut timadah. Untuk mengingat dia. Dia pernah datang ke dunia ini. Dia harus mendirikah. Misalnya kita akan mati. Kita naik ke soron. Tetapi terutama adalah. Kita mengingatkan. Bahwa dia memikul salib. Dan inilah kita harus memikul salib. Kalau mengikul dia. Dia harus mikul salib. Tanpa memikul salib. Tidak ada pernah saudara mendapatkan. Kuasa kebangkitannya. Amin. Kuasa kebangkitannya anda dapat. Setelah saudara memikul. Kematian. Jadi tidak enak saudara. Hanya anugerah. Anugerah. Kalau bilang. Tidak cukup dengan anugerah. Harus fight. Harus berperang. Dengan dosa-dosa. Dan selanjutnya nanti. Setelah itu. Kita. Percik saja lah. Saya tidak bawa kolam renang ke sini. Kalau ada kolam renang. Saya bawa ke sini. Atau saya bawa kolam renang plastik itu ya. Tapi kolam renang plastik. Segini. Tidak bisa saya cemplungkan. Kalau memang anda minta gitu. Harus gitu. Saya bawa nanti. Saya minta sama Kapulda. Tolong. Pak Kapulda. Saya mau cemplungkan. Kemana kolamnya. Aduh. Bisa tidak. Segini. Bisa cemplungkan. Tidak di situ lagi bersuara. Ya. Yaudah lah. Kalau. Di kolam itu. Di sungai itu air. Ya sudah. Air juga. Ya. Air puru gak? Ya. Itu. Kalau bahasa Batak. Parhide. Apa bahasa Indonesia? Sama. Ayah parantara saja. Bahwa kita sungguh-sungguh. Membawa nama dia. Sebetulnya tanpa itu juga. Kita tumpang tangan sama dia. Kita serahkan dalam nama Bapak, Anak, dan Rukunus. Amin. Bapak itu. Gak usah lah. Itu ajaran-ajaran lagi dia. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Yang kau ajarkan adalah. Orang panis yang terkali. Anda kan baca di sini. Bagaimana orang panis yang jagonya masalah Firman Tuhan. Tetapi mereka itu tidak mengimani pekerjaan iman. Sekalipun tidak dicemplungkan. Kita harus yakini. Walaupun Pak Pendeta itu hanya membasu saya dengan beberapa titik ayat. Dia sudah. Dia sudah dikorong lagi. Amin. Amin. Tetapi saya tidak memaksa saudara ya. Sekali lagi saya katakan. Saya tidak memaksa. Terutama. Sudah banyak yang angkat tangan. Menerima Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi belum dibangkit. Saya tidak tahu latar belakang saudara. Bisa saja dulu. Hanya Kristen Kakitin. Hanya ditulis. Tetapi ini zamannya. Jangan tunggu sampai besok. Kalau saudara terpanggil untuk dibaptis. Dan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus artinya adalah bagaimana kita mengingatkan dia. Dia sudah mati untuk kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih.